Intro Sahabat Golagong TV, Safari Literasi, Duta Baca Indonesia sekarang berada di Perpustakaan Politeknik Internasional Bali bersama Kadek Budiartini, Sekretaris dari Komunitas Bali Baca Buku Komunitas Bali Baca Buku, apa sih itu? Kita tanya ya, Komunitas Bali Baca Buku itu apa? Oke, halo teman-teman semua, kenalin nama aku Kadek Budiartini, Bisanal Budi Nah jadi sekarang saya dipercaya menjadi Sekretaris Komunitas Bali Baca Buku Nah apa sih Komunitas Bali Baca Buku? Jadi Komunitas Bali Baca Buku itu adalah sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang literasi Yang membantu pemerintah dalam rangka mengurangi angka buta huruf di Bali Dan memberikan akses pengetahuan yang berkualitas untuk anak-anak di pedesaan Bali, seperti itu Oh berarti ada ya yang masih buta huruf di Bali? Wah sangat banyak sekali, terutama di pelosok-pelosok desa sih Punya data? Kalau data konkretnya tidak ada, namun yang kita temukan di lapangan memang masih banyak sekali Contohnya seperti anak-anak kecil yang sudah disuruh bekerja, orang tuanya yang buta huruf Jadi ketika dia ada PR, orang tuanya tidak bisa memberitahu seperti itu Jadi masih banyak sekali angka buta huruf di Bali Kapan Komunitas Bali Baca Buku ini kapan? Oke, jadi Komunitas Bali Baca Buku ini didirikan tanggal 9 Oktober tahun 2016 Wih sudah 5 tahun ya? Ya sudah 5 tahun berjalan Apa saja yang sudah dilakukan? Oke jadi Untuk memberantah setiap tahun lupa tadi Oke jadi yang pertama Komunitas Bali Baca Buku ini kegiatannya adalah Kegiatan utamanya adalah mengajar anak-anak di pedesaan Bali Jadi setiap hari minggu kami para volunteer datang ke desa-desa atau ke tempat-tempat yang sudah kami tentukan yang kami beri nama kelas belajar Jadi kelas belajar itu adalah rumah warga berdaya yang suka rela memberikan rumahnya untuk tempat belajar anak-anak seperti itu Jadi itu sekolahnya dipinjami rumah? Bukan sekolahnya, jadi rumah warga yang dijadikan tempat untuk belajar Oke jadi sekolah tanah kutip lah ya Jadi banyak tuh yang meminjamkan rumahnya? Banyak, mereka mendukung sekali kegiatan Bali Baca Buku ini karena mereka juga di desa sadar bahwa mereka kekurangan sekali literasi, kekurangan informasi Jadi kita sebagai orang di kota yang mempunyai fasilitas lengkap dan kita mendapatkan pendidikan yang layak Kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan di kota ke anak-anak yang ada di desa Rata-rata umur berapa yang tadi? Rata-rata SD dari kelas 1 sampai kelas 6, namun SMP juga ada Mereka nggak sekolah? Mereka tetap sekolah, namun yang kita gagas di sini adalah pendidikan non-formal Jadi kita menunjang pendidikan formal mereka dengan konsep pendidikan kontekstual Jadi mendekatkan diri kepada lingkungan mereka Misalnya contohnya apa pembelajarannya bagi mereka? Pembelajarannya kita ada bercocok tanam, sebenarnya kita ada 10 Namun yang paling kita tekankan itu adalah yang pertama baca tulis hitung, bahasa Inggris, literasi finansial Kita ada menabung, lalu ada Sabtu berbuat baik Jadi kita setiap hari Sabtu anak-anak itu berbuat baik seperti menyapu, membantu orang tua Itu diposting nanti berharap masyarakat bermotivasi dengan anak-anak yang berbuat baik seperti itu Selanjutnya ada juga tentang mendongeng Mendongeng di mana sebuah cerita itu agar memberikan value untuk anak-anak nantinya bisa ditiru Tadi yang literasi finansial, menabung, dari mana uangnya? Uangnya itu dari bekalnya mereka Jadi kita belikan calengan, nanti uangnya, uang bekalnya itu Karena ada juga yang sudah bekerja, ada bekerja mengukir, kayak gitu Nanti dia tabungkan, nanti di beberapa bulan itu mereka bisa belikan seragam sekolah dan lain sebagainya Oke, dalam 5 tahun ini siapa yang mendanai? Kalau masalah dana itu dari donatur Salah satunya adalah Perpusakaan Politein Internasional Bali Yang sudah memberikan donasi beberapa buku bacaan, alat-alat penunjang pelajaran, seperti itu Kebetulan kemarin kita berkolaborasi dengan Politein Internasional Bali, seperti itu Target apa yang diharapkan dari Bali baca buku? Jadi target yang diharapkan itu adalah anak-anak memanusiakan manusia Dan anak-anak memiliki pilihan hidup yang lebih baik ke depan Karena dengan pendidikan, dengan literasi, mereka akan pikirannya lebih terbuka, lebih luas dan memiliki pilihan yang lebih baik ke depannya, seperti itu Pemda bagaimana? Pemerintah daerah? Provinsi atau? Ini tepatnya di mana? Mobile aja ya? Mobile, kita setiap hari minggu mobile aja, apa namanya? Mengajar anak-anak di desa, seperti itu Bagaimana dengan pemerintah daerah? Kalau untuk pemerintah, sangat mensupport sekali Mensupport ya? Mensupport sekali dengan adanya kita, karena istilahnya yang memang harus bergerak itu kan generasi muda Jadi pemerintah juga membantu memberdayakan generasi-generasi muda untuk terjun lalu ke lapangan Iya, tadi soal volunteer, siapa? Iya, volunteer Untuk volunteer itu siapa aja bisa bergabung, siapa aja Karena volunteer itu kan hanya suka relawan, jadi suka dan rela Dimana ketika kita suka dan kita rela dengan tulus ikhlas Memberikan waktu, tenaga, pikiran dan hati kita kepada anak-anak itu bisa bergabung Mulai dari siswa, mahasiswa yang sudah bekerja maupun orang tua yang memang ingin meluangkan waktunya Atau membantu anak-anak di desa itu bisa sekali datang Pemakadik ini sudah kerja bagaimana? Saya kebetulan bekerja di sebuah bank Gimana mengatur waktunya? Kalau kebetulan ini kan fleksibel, hanya dilakukan saat weekend Karena adik-adik weekday juga sekolah kan Jadi bisa kalau masalah waktu itu kita hanya lakukan pada hari minggu Namun jika ada istilahnya kampus atau perusahaan-perusahaan yang ingin berkolaborasi, bersinergi di hari biasa, hari kerja Itu bisa, akan kita koordinasikan dengan tim, siapa yang bisa itu yang jalan ke lapangan Yakin bisa lepas dari situasi digital ini, era digital Bagaimana anak-anak datang ke rumah belajar sementara literasi digital ini, main game dan sebagainya Bagaimana? Kalau untuk itu kita berkomitmen sih, berkomitmen dalam diri bagaimana kita tetap menanamkan sebuah rasa cinta terhadap buku, terhadap pendidikan Bahwa pendidikan itu akan membawa kalian ke masa depan yang lebih cerah 5 tahun ini ada yang sudah sukses, berarti rata-rata sudah SMA ya? Ada, ada yang sudah kita bantu finansialnya, kita bantu juga sekolahkan, istilahnya mencarikan donatur Ada juga yang sudah sampai ke Jepang, ada beberapa dari awal Kalau yang di Jepang itu, saya ceritanya belum terlalu paham karena founder kami yang memang mengajak dari awal Kalau untuk sekarang, kebanyakan anak-anak itu satu, jadi lebih berani, dua, lebih, istilahnya selangkah lebih di depan dari teman-temannya yang tidak ikut kelas kami Ketiga, dia memiliki, apa ya, istilahnya, ini kan kita pariwisata, Bali itu dunia pariwisata kan, kita ajari bahasa Inggris dari kecil nih Dari sekolah, misalnya dia dapat bahasa Inggris di kelas 5, tapi sekarang di kelas 2, kelas 3 sudah bisa bahasa Inggris Jadi dia memiliki pengetahuan yang lebih kontekstual, kita mengikuti dengan keadaan mereka di lapangan juga Oke, terakhir, berapa sudah menjangkau Bali seluruhnya? Banyak sekali, yang pertama ada di Gianyar, di Bangli, di Karangasem, Beleleng, sama Badung 6, eh 5, 5 kabupaten Oke, untuk Tabanan, eh, Tabanan ada juga, berarti 6, eh, yang belum itu Jembrane dan Denpasahat Oke, sahvali, sahvali literasi bersama Pali Kaca Buku, Salam Literasi Salam Literasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!